hai 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 jika itu tetap saya dan Rajo saya lihat anda sedang mengikat-ngikat boneka itu kenapa anda ikat-ngikat boneka saya mendapatkan informasi juga korban anda malam ini adalah seorang wanita wanita itu sedang di bawah umur ya makanya ini saya mengikat perutnya dan lehernya kenapa biar dia cepat mati tujuan anda untuk menyantai dia biar kenapa biar dia mati siapa yang menyuruh anda saya minta anda lepaskan boneka itu kalau anda tidak lepaskan saya hancurkan semua film anda itu namun atau saya ya saya disini saya menantang sekalian Allah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allah sampai tidak sadar anda saya masuk ke dalam rumah anda karena saking asik anda menyakiti orang itu wanita masih di bawah umur itu bukan kamu mau di bawah umur atau tidak kenapa pasien anda kenapa kenapa harus menyantai dia karena dia orang tuanya ini Hai ya orang tuanya tidak mau kalau anaknya nikah dengan laki-laki pasien anda itu bukan urusan kamu pasien anda itu kan seorang Hai Allah hai 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 wah seolah Allah 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 Anda kan tidak tahu laki-laki yang menyuruh menyantai wanita itu tidak tahu anda bigron bigronnya kenapa orang tuanya tidak mau kalau anaknya menikah dengan laki-laki itu karena dia meminta bantuan pada saya ya karena uang itu anda bantu dia karena anda di bimbingi uang iya tidak mau laki-laki itu apa saya minta anda lepaskan itu tidak bisa bismillah bismillah terbang di luar untuk dampen itu kedatasi di luar ini misah sahabat-sahabat semua wanita itu sudah dikat Allah Allah korban dia malam ini sudah diikat dengan kain kapan ini jadi si wanita ini orang tuanya tidak setuju kenapa siapa yang tidak memperbolehkan saya menyentuh saya ambil kalau anda mampu silahkan ambil kamu yang jadi korbannya silahkan kalau anda mampu sudah saya bilang kan kalau memang anda mampu silahkan insyaallah atas izin Allah saya akan hancurkan dunia perdukunan seperti anda ini Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Silahkan kalau Anda mampu Allah Subhanallah Allah Subhanallah Allah 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 Subhanallah 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 Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. mana katanya anda mau bunuh saya ayo kalau memang anda mau bunuh saya um um oh Allah semuanya panggil semua sesembahan anda panggil semua parewangan anda tuh ada bisa ya ya sabar-sabar semua saya untuk melubuhkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli anas shayidina mahal wa ala ala shayidina mahala islam alhamdulillah Allah 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 jadi sahabat-sahabat semua dukun ini sedang mengerjakan atau sedang menyantet seorang wanita sahabat yang sedang saat ini di bawah umur sekitar umur 20 atau 21 tahun yang belum waktunya dan memang belum orangtuanya belum mengizinkan dia untuk menikah karena masih dalam tahap belajar tapi laki-laki yang menyuruh dukun ini itu tidak terima karena orangtuanya terlalu terwet menurut si laki-laki itu orangtua mana yang mengizinkan anaknya menikah dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab orang pasien Anda itu orangnya tidak bertanggung jawab makanya orang tua wanita itu tidak mengizinkan tapi apa Anda malah membantu dia malah ingin membunuh si wanita itu Allah 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 Anda masih mau menyerang wanita itu apa anda serang wanita itu serang saya saya yang saat ini berada di hadapan anda anda selama masih ada saya disini saya pastikan atas izin Allah ya wanita itu tidak akan bisa anda sakit ayah atau gadis itu anak Anda mau dinikahi laki-laki yang tidak bertanggung jawab atau mau diajak keluar malam ya wajar kalau orang tuanya melarang tapi Anda malah membantu laki-laki itu pasien Anda hanya karena uang Anda harus mengikuti kemauan si pasien Anda itu Bismillah Allah 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 Anda mau merasakan yang santai tanda Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 seperti inilah wanita itu yang anda santet dia merasakan sakitnya itu pengajaran lainnya ah 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 bahkan ik kunci sahabat-sahabatnya santetnya ini biar dirasakan cekik lehernya selamanya ini sahabat-sahabat semua dukun ini sedang menyantet seorang gadis sahabat atau seorang wanita yang umurnya 20 atau 21 tahun yang saat ini si wanita itu sedang tahap belajar atau dalam keadaan pendidikan atau sekolah ya cuman ada seorang laki-laki yang suka dengan si gadis itu dan kemudian laki-laki itu sering mengajak keluar malam membuat membawa pengaruh buruk terhadap si wanita sehingga orang tuanya harus menasehati atau melarang si wanita untuk pergi dengan si laki-laki itu disitulah laki-laki itu tidak terima sahabat ya laki-laki itu itu tidak terima dengan perilaku orang tuanya terhadap dia sehingga dia datang ke dukun ini meminta tolong ke dukun ini agar menyakiti si wanita itu ya bahasa ibarat katanya sahabat kalau memang saya tidak bisa memiliki wanita itu lebih baik dia mati Anda tidak pernah berpikir seandainya itu anak Anda diajak laki-laki yang tidak bertanggung jawab keluar malam membawa pengaruh buruk terhadap anak Anda apa Anda izinkan tapi Anda tidak berpikir ke situ hanya karena uang mahar dari pasien Anda Anda harus menyakiti wanita itu saya cabut semua keilmuwan yang selesai Allah 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 alhamdulillah alhamdulillah jadi semua keilmuwan yang sudah saya musnahkan ilmu Santetnya udah saya hancurkan dari tubuhnya dan santet yang dia kirimkan kepada si wanita itu saya kembalikan kepada si dukun ini saya kunci di lehernya sahabat sehingga dia terasa tercekik sama seperti dia merasa dia membuat si wanita itu tadi boneka diikat dengan kain kapan sebelum saya pergi saya akan titik berikan suatu hadiah buat anda efek jerah buat anda kelompokkan kaki antar Bismillah Allah Allah buat para orang tua yang memiliki anak gadis atau memiliki anak seorang remaja ya hati-hati ya ketika sahabat-sahabat semua punya anak sudah mulai dewasa sudah mulai masuk ke dunia asmara jangan pernah sahabat-sahabat semua ya jangan pernah sahabat-sahabat semua itu lengah zaman sekarang sahabat ya zaman sekarang ini banyak sekali korban-korban laki-laki ya wanita-wanita di bawah umur banyak di buat mereka main-main sehingga ada yang sampai hamil duluan ya itu jangan sampai jadi kalau kita punya anak seorang wanita atau seorang gadis itu memang harus ekstra menjaganya sahabat ya jadi contohnya seperti anak bapak yang saya temui ini dia memiliki seorang anak gadis yang saat ini sedang duduk di bangku pendidikan yang belum waktunya ya cuman dia sudah mengenal yang namanya asmara atau yang namanya jatuh cinta sehingga ada seorang laki-laki yang suka dengan dia di situ membuat si wanita ini pengaruh buruk ya suka diajak keluar malam jadi orangtuanya tidak terima orangtuanya rewel atau mengekang orangtuanya melarang si laki-laki itu tidak terima jadi pesan saya buat sahabat-sahabat semua melarang boleh cuman secara baik-baik gitu jangan terlalu keras untuk cara melarang takutnya si laki-laki itu tersinggung sehingga ya itu tadi terjadilah suatu hal seperti ini makanya kalau kita nasihat ini ya cukup dinasehati baik-baik anak kita itu dinasehati ya Bagaimana Anda tetap masih mau jadi dukung santet sudah itu sakit itu kan anda buat sendiri santet anda sendiri yang membuat anda sakit oke Anda sudah lumpuh semua kelimuan anda sudah musnah dari tubuh anda bisa hancurkan insyaallah anda tidak akan bisa menjadi dukung santet lagi oke buat sahabat-sahabat semua mungkin video lab kali ini saya akhiri dulu ini suatu pelajaran buat sahabat-sahabat semua ketika memiliki suatu anak gadis memiliki anak seorang wanita yang saat ini sedang beranjak dewasa mohon di sedikit dijaga sahabat-sahabat jaman sekarang ya mungkin video lab kali ini saya akhiri dulu dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel dan raja ofisial jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya mungkin hanya itu saja saya akhiri wabillahi topikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal saja subhanallah ya raja ya raja ya raja ya raja